Jangan lupa like and subscribe Aktifkan tanda lonceng di bawah ini Semoga bermanfaat Selamat menikmati Dimanapun anda berada Mudah-mudahan hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Pemirsa Youtube Pertemuan kali ini Saya akan membahas tentang Daripada Keutamaan daripada Membaca istighfar Bunyi daripada istighfar ini Yaitu astagfirullah 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 Bisa ditambahkan dengan Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Untuk mengetahui Untuk membahas tentang Keutamaan daripada Pembaca istighfar Mari simak Hadisnya Wa'anni bni Wa'anni bni Abbasin Radiyallahu anhumah Qala Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man Lazimal Istighfar Ja'alallahu Lahu Min kulli Diqin Makhroja Wa Min kulli Ham Min Farja Wa Razak Lahu Min Hayisu La Yahtasim Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anberkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Barang siapa Yang membiasakan Membaca istighfar Maka Allah Akan melampangkan Segala kesempitannya Memudahkan Segala kesulitannya Dan memberikan rezeki Yang tanpa Diduga-duga Riwayat Abu Daud Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis tadi Mengajak kita Memperbanyak Istighfar Dengan niat Kita memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dosa kita ini Terlampau banyak Ya Allah Ampunilah Dosa kita ini Perbanyaklah Baca istighfar Perbanyak Baca istighfar Minimal Satu hari Seribu kali Mudah-mudahan Dengan memperbanyak Baca istighfar ini Dosa kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Segala kesulitan kita Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Digantikan Dengan Kemudahan Terima kasih Ayah Perbanyak istighfar Minimal Seribu Saya mengajak Kepada semua Kau muslimin Muslimah Untuk membaca Istighfar Satu hari Minimal Seribu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati